Intro Saya Haji Hapit Sasbiyallah Mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-65 Semoga Provinsi Jambi akan lebih baik dan lebih maju ke depan Jambi pulih, Jambi matab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Hendra Sitompul, 33 tahun warga per Vila Ratu Mas, Kota Jambi Nekat merampas motor mantan istrinya Nur Aini Hal itu diduga dilakukan lantaran Nur Aini menolak ajak karujuk dari Hendra Tidak hanya itu, karyawan swasta ini juga nekat ingin membakar sepeda motor tersebut Di depan rumah makan Ajo Paris di jalan lingkar timur 1 Kota Jambi pada awal tahun 2022 lalu Kejadian tersebut berawal saat korban yang sedang mengendari botor didatangi mantan suaminya Tidak disangka, Hendra yang telah bercerai dengan Nur Aini langsung mengambil kunci konta sepeda motor itu Tanpa basa-basi lagi, pelaku langsung pergi meninggalkan korban Dan datang kembali dengan membawa bahan bakar bensin Hendra langsung menjeramkan bahan bakar tersebut ke motor korban Melihat hal itu, korban langsung pergi berjalan kaki meninggalkan pelaku Lalu pelaku langsung mengejar menggunakan sepeda motor korban Dan memuju korban untuk minta rujuk kembali Pada saat korban meninggalkan pelaku Handphone milik korban terjatuh dan pelaku mengambil kemudian terjadilah tarik menarik Tidak terima dengan ulah mantan suaminya tersebut Korban mendatangi posik Jambi Selatan Untuk membuat laporan peristiwa yang dialami jahit itu Jadi tidak binana perampasan Yang mana korban bernama Nur Aini dihampiri oleh mantan suami Yang telah bercerai bernama Hendra Sitompul Dan langsung mengambil kunci konta sepeda motor korban Kemudian langsung pergi meninggalkan korban Tidak lama setelah itu Terlapor datang kembali dengan membawa bahan bakar Pertalait Dan langsung menyeramkan bahan bakar tersebut ke motor korban Setelah itu korban langsung pergi berjalan kaki Meninggalkan terlapor lalu terlapor langsung mengejar menggunakan sepeda motor korban Dan memujuk korban untuk minta rujuk kembali Pada saat korban meninggalkan terlapor HP milik korban terjatuh dan terlapor mengambil kemudian terjadilah tarik menarik Kalau motifnya itu sebenarnya hanya ingin rujuk dan ingin ngobrol dengan mantan istrinya Namun si mantan istri sudah tidak berkenan Sehingga si terlapor memaksakan kehendak dengan menyeremkan bahan bakar Dengan maksud agar si korban mau berkomunikasi dan rujuk kembali Dari tangan pelaku turut diambankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor batik Dan 1 unit handphone milik korban Atas perbuatannya pelaku diancam pasal 368 Kamu Hapidada Tentang perampasan dengan kurungan penjara 9 tahun Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV